Mengawali kegiatan pengerjaan sasaran fisik dan non-fisik, anggota Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang melaksanakan apel pagi dipimpin Pasit Rekodim 1202 Singkawang, Kapten Infantri Sarmin, di posko TMMD Dusun Trimulia Desa Setangaujaya, Jalan Transsegorong, Kejamatan Seluas Kabupaten Bengkayang. Pasit Rekodim 1202 Singkawang, Kapten Infantri Sarmin, saat memimpin apel pagi mengawali kegiatan pengerjaan sasaran fisik dan non-fisik, anggota Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang melakukan monitoring kegiatan berupa sarana pengecekan personel, penyampaian informasi penting, sekaligus pembagian tugas tiap-tiap anggota. Koordinasi ini tak hanya dihadiri oleh tim Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, tetapi juga sejumlah perangkat desa dan warga desa setangaujaya. Kapten Sarmin menambahkan tugas dan tanggung jawab personel Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang sudah diatur sedemikian berupa agar pelaksanaan terencanakan dan dapat dijalankan dengan baik dan benar dengan selalu menjaga keamanan saat bekerja. Dengan rasa syukur dan membanjatkan doa agar dalam segala aktivitas diberi perlindungan Allah, Tuhan Yang Maha Besar, Kapten Sarmin memberi imbauan kepada masyarakat harapan program TMMD Rektas ke-111 Tahun 2021 dibangun di desa setangaujaya. Tim Satgas TMMD Jajaran Kodim 1202 Singkawang agar menjadikan desa setangaujaya menjadi lebih berkembang dan target usulan masyarakat dapat dirasakan dengan hasil maksimal. Di tempat lain dan Satgas TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang Letkol Infanteri Condro Ediwibowo Esos M. Han menyampaikan dengan adanya usulan masyarakat desa setangaujaya melalui sosialisasi yang membangun, tim Satgas TMMD sangat bersemangat dalam melaksanakan kegiatan TMMD Rektas ke-111 di desa setangaujaya, kecamatan seluas Kabupaten Bengkayang menjadi motivasi dan semangat tim Satgas TMMD dalam membangun desa. Saya sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat diminta untuk mendukung yaitu toko agama, toko masyarakat, toko desa khususnya Kepala Dusun, PRT yang paling utama adalah Kepala Desa, koordinasi dengan kecamatan termasuk dan ramai sehingga pelaksanaan TMMD ini berjalan lancar. Sehingga masyarakat diberikan penjelasan agar mereka mengerti dan mereka mendukung apa kegiatan di lapangan yang dibutuhkan oleh anggota TNI yang melaksanakan PRTMMD sehingga pelaksanaannya nanti sebelum penutupan diharapkan TMMD ini sudah selesai sehingga tidak ada lagi kata yang belum selesai. Sehingga PRTMMD itu bisa dikatakan sukses apabila semua kegiatan baik itu fisik, non-fisik terlaksana dengan baik dan tepat waktu.